Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pawan SA Kali ini Pawan SA akan berbagi resep Jalan membuat coro bikang congkel anti gagal Coro bikang ini adalah kue tradisional Tanpa bahan pengembang Rasanya gurih dan yum banget Kali ini saya akan bikin rasa pandan Dan saya menggunakan pandan asli ya Jadi warnanya cantik, baunya juga harum Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya Siapkan 5 lembar daun pandan ukuran besar Cuci bersih Kemudian kita potong kecil-kecil ya Kita akan membuat jus pandannya terlebih dahulu Tambahkan 150 ml air putih biasa Kemudian blender Jika bunda-bunda tidak ada blender bisa ditumbuk ya Dan hasilnya seperti ini Kemudian kita saring ya Buang ampasnya Dan ini ada 150 ml jus pandan Kita akan tambahkan santan kental 300 ml Saya menggunakan santan ke arah kotak 200 ml Ditambahkan 100 ml air putih biasa Jadi total semuanya itu 450 ml ya Jus pandan dan santannya Kemudian kita rebus Jus pandan dan santannya tadi Setelah mau mendidih Diaduk-aduk ya Biar santannya tidak pecah Aduk sampai santannya mendidih Kemudian biarkan santannya hangat-hangat kuku ya Baru bisa digunakan Setelah santannya hangat Setelah santannya hangat Takar Total semuanya yaitu 450 ml Siapkan baskom Masukkan 125 gram tepung terigu 125 gram tepung beras 100 gram gula pasir Dan setengah sendok teh garam Masukkan santan sedikit demi sedikit Sambil diaduk dengan balon wix Aduk adonan sampai licin Atau sampai gula dan tepungnya larut Kemudian istirahatkan selama 30 menit Agar nanti bersarang sempurna Sambil menunggu 30 menit fermentasi Kita akan membuat santan kanilnya Yang akan disiramkan di atas kue coro bikang nanti Siapkan 50 ml santan kental Bisa menggunakan santan kara Ditambahkan air sedikit ya Jadi penambahan airnya itu sedikit saja Agar santannya itu benar-benar kental Tambahkan sejumput garam Masak sampai mendidih Jangan lupa diaduk-aduk ya Agar santannya tidak pecah Setelah mendidih Kita dinginkan dulu ya Baru kita gunakan Dan ini kita siapkan air garam Untuk disemprotkan ke dalam cetakannya nanti 50 ml air putih biasa Tambahkan 1 sendok makan Garam dapur Kemudian aduk-aduk sampai garamnya larut Masukkan ke dalam alat semprot Jika tidak punya alat semprot Bisa dipercikan dengan tangan saja ya Jadi tidak harus menggunakan semprotan Seperti punya saya Dan ini adonannya sudah 30 menit Kita fermentasikan Kita aduk-aduk Siap kita cetak Panaskan cetakan jarabikang Saya menggunakan cetakan khusus jarabikang ya Cetakannya tebal seperti ini Menggunakan api sedang Tunggu sampai benar-benar panas Contohnya percikan sedikit air putih biasa ya Jika berdesis seperti di dalam video Berarti cetakannya sudah siap kita gunakan Kemudian kita semprotkan air garam Atau kita percikan pakai tangan ya Air garam ke dalam loyangnya Ini adalah cara zaman dahulu kala Agar kue jarabikangnya itu Bersarang sempurna Atau berserut Berserut Berserat ya Berserat bagus Jadi loyangnya ini tidak dioles dengan minyak ya Alias disemprotkan air garam Tips dari saya yaitu Gunakan api sedang Panaskan cetakannya 5 menit dulu ya 5 menit Jika sudah benar-benar panas Kita cek dengan dipercikan air Jika sudah berdesis seperti tadi Itu berarti sudah oke ya Letak dari keberhasilan kue ini Itu terletak pada cetakannya ya Bukan dari bahannya Kalau bahan atau resep itu Resep apa aja itu juga bisa ya Nah ini sudah setengah matang Kita tunggu sebentar lagi Dia akan hijau semuanya Hijau sempurna gitu ya Warnanya itu cantik banget Karena saya menggunakan pandan asli ya Tanpa tambahan pewarna kimia Nah ini sudah matang Kita siramkan santan kanil yang kita rebus tadi Keatasnya seperti di video Tujuan disiramkan santan kanil ini Agar jarak bikangnya itu lebih gurih dan lebih lembut teksturnya Kita tutup dulu sebentar Agar santannya meresap sempurna Cukup sebentar saja ya Jangan lama-lama Dan ini siap kita jongkel Kita jongkel dengan Ini saya menggunakan Sepatula kayu ya Yang khusus buat jongkel Cara bikang Dan ini dia Cantik kan Berserat alami Tanpa bahan pengembang Wow Ini tuh yem banget Lembut Dan cantik sekali warnanya Saya suka banget I love this color Ini tuh warnanya tuh alami banget Pandan asli ya bunda So dijamin itu sehat Karena kue ini tuh tanpa bahan pengembang Oke sekian dulu resep dari saya Jika bunda-bunda tidak paham Bisa ajukan pertanyaan di bawah kolom komentar Insya Allah saya akan jawab Sekian dulu Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa